Ada peran Oknum TNI yang membantu selebgram Rachel Fenya agar kabur dari kewajiban karantina setelah pulang dari New York, Amerika Serikat. Dikatakan Kepala Penerangan Kodam Jaya, Oknum TNI tersebut merupakan bagian dari pengamanan Satgas di Bandara Soekarno-Hatta berinisial FS. Kini pihaknya akan melakukan penyelidikan terhadap FS. Dikutip dari Tribunews.com pada Kamis 14 Oktober, kabar Rachel Fenya kabur dari karantina setelah melakukan perjalanan dari luar negeri dikonfirmasi oleh Kependam Jaya, Herwin BS. Ia juga menuturkan bahwa lolosnya Rachel Fenya dari kewajiban untuk menjalani karantina mandiri dibantu oleh FS Oknum TNI di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam pengusutan perkara yang viral di media sosial itu, Herwin mendapati adanya tindakan non-prosedural yang dilakukan oleh Oknum TNI tersebut. Herwin mengatakan pihak Kodam Jaya melakukan penyelidikan terkait kasus yang saat ini viral. Pemeriksaan dimulai dari hulu hingga hilir, mulai dari bandara hingga dengan RSDC Wisma Akit Pademangan. Sejauh ini, pihaknya baru mendapati satu petugas di Bandara Soekarno-Hatta yang membantu selebgram tersebut kabur dari wajib karantina. Penyelidikan juga akan dilakukan terhadap tenaga sektor kesehatan, tenaga pengamanan, dan penyelenggara karantina lainnya. Setelah ditemukan keterlibatan Oknum, Pangdam Jaya selaku Pangkogas Gapad COVID-19 Majen TNI Mulyo Aji memerintahkan penyidikan terhadap FS. Informasi soal dugaan kabur Rachel Fenya dari Wisma Atlet Pandemangan menjadi perbincangan hangat warga net di media sosial. Melalui sebuah utasan Twitter, disebutkan selebgram itu hanya menjalani tiga hari karantina setelah pulang dari New York. Padahal dalam aturan mewajibkan masa karantina 8x24 jam yang kini diperbaharui menjadi 5x24 jam. Jika terpukti kabur, Rachel Fenya akan dikenakan sanksi sesuai pasal kekarantinaan yaitu pidana penjara satu tahun dan atau denda 100 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!